Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke episode intern master league hari ini, gue mau ingetin kalian lagi untuk subscribe ke Mas Dapok Jadi ini adalah content creator yang sama seperti gue, sama seperti CJM, mainnya FIFA 20 dan juga PAS 2020 Ada series Arsenal Master League disana, juga ada beberapa series lain yang bisa ikutin langsung, bisa dibuka channelnya Gue bakal taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa langsung cek channelnya ada di tombol I di pojok kanan atas video sekarang Jadi sebenernya Mas Dapok itu udah pernah gue perkenalkan kalian waktu itu Tapi, waktu itu tuh gue upload videonya ke channel Calvin Mahaminang, karena CJM lagi di hack bulan lalu tuh, kalau gak salah, gue lupa tanggal berapa Pokoknya sepet gue kasih tau nih ada channelnya gitu kan, makanya disini gue mengingatkan lagi kalian Mungkin ada dari kalian beberapa yang belum tau tentang Mas Dapok, salah satu content creator FIFA dan juga PAS di Indonesia Yang lagi berjuang dari bawah tentunya, dia saat ini masih 1000 subscribers Jadi, well, kalau misalnya kalian yang butuh tontonan lain selain CJM atau gimana, kalian mau membantu Mas Dapok Silahkan bisa langsung subscribe aja, bisa langsung buka channelnya dan ikutin content-content atau series yang ada di channel tersebut Oke, jadi itu ya dari gue untuk awal dan kita bakal langsung masuk ke episode inter hari ini Oke, jadi ini kita bakal segera masuk ke episode 49 dari series Inter Master League Tapi gue mau kasih kalian pengumuman sedikit, ini ada kendala dari pabrik untuk urusan jersey ya Jadi kemarin itu kan harusnya close PO tanggal 5 Dan gue memang udah close PO, tanggal 6 gue udah ngerekapin semua data segala macem Sampai kemarin kan seharian gue gak bisa ngapa-ngapain, gue bener-bener sibuk ngerekapin data Dan gue gak upload video gitu kan Jadi kemarin malam itu, tanggal 6 malam gue udah kasih ke pabrik Nah, ternyata ada kendala, mereka bilang mereka tuh overload kalau gak salah Dan baru bisa mulai produksi tanggal 11 Jadi mereka harus delay dulu nih yang pesanan CJM itu sampai tanggal 11 Berarti kan masih ada waktu sampai tanggal 10 Gue mikirnya yaudah, ini kemarin juga anyway Kebetulan ada beberapa orang yang DM ke gue khusus dan minta Bang, tolong dong umur panjang dikit Sampai tanggal 8 terus 9 gitu loh Karena mereka masih butuh waktu buat nabung atau apalah gue lupa Pokoknya intinya, ini gue kasih pengumuman bahwa Berarti gue akan kasih kalian perpanjangan waktu, extra time nih ceritanya Untuk yang mau ikutan PO masih bisa sampai tanggal 10 10 Februari Jadi pokoknya begitu tanggal 10 ganti ke 11 Itu sudah tutup PO Oke, jadi di update sedikit Harusnya close PO tanggal 5 Tapi sekarang gue kasih extra time Perpanjangan waktu sampai tanggal 10 Februari Jadi buat kalian yang mau dapetin jersey ini Ini jersey yang dipakai sama main di series Master League kita Nanti kalian bakal nonton juga di lapangan Kalian bisa langsung line kita aja Atau DM ke Instagram Merchandac.jm Semua informasi bisa kalian dapetin ada di pin komen di bawah Atau buka Instagram Merchandac.jm Cari aja postingan tentang inter Dan disitu captionnya pasti lengkap dari mulai harga, size, segala macem Oke, jadi buat yang mau beli jersey inter Mau ikutan pre-order Masih bisa sampai tanggal 10 Februari 2020 Thank you banget untuk kalian yang udah ikutan pesan Udah ikutan PO, segala macem Dan sekarang kita bisa langsung mulai masuk Ini kita akan mengawali dengan Karena kita kan harus Ngumpulin nama pemain Atau submit nama pemain Buat masuk ke tim Nastalia Yang akan kita bawa Di international break selanjutnya Kita tuh bakal lawan Meksiko sama Belanda Jadi kita bakal langsung Liat Ini tentunya nama-nama yang gue pilih Ini gue udah tentuin namanya Berdasarkan komen terakhir kemarin kalian Yang tentunya yang paling banyak adalah Immobile Banyak banget yang minta Immobile untuk dicoba masuk ke tim Nast Jadi gue akan bawa Immobile untuk 2 international break terakhir Dan kita bakal liat Dia penampilan seperti apa Kalau memang bagus Baru kita bawa Dan ada juga Balotelli Ini jujur menarik sih Mesti kayak gue ya sebelumnya gak kepikiran untuk bawa Balotelli Tapi gue akan bawa Karena ada beberapa yang minta Moiskin juga sama Ada beberapa yang minta gue untuk bawa Moiskin Dan gue akan bawa Terus beberapa nama sih masih tetep ya Insinya kemarin juga ada yang bilang Mau dicoba lagi Meskipun di awal gue udah sempet bawa dia Terus ada yang baru lagi tuh Ini Zanioro kan tentunya udah pernah Ini Lazari Ini juga pemain yang baru gue bawa nih Jadi thank you banget yang udah kasih suggestion ya Kasih masukan kemarin di episode terakhir Dan ini bener-bener international break terakhir Jadi Ya Ini kesempatan terakhir gue buat melihat pemain-main baru Pemain-main lain yang belum pernah gue bawa gitu Istilahnya Jadi Nanti kita bisa memilihnya dari banyak Chris Tante juga belum pernah gue bawa Dan akan gue bawa nanti ke international break terakhir Jorginjo kembali ke sana ya Ke tim Nastalia Karena dia salah satu main tengah terbaik Kita bisa dibilang sih Sandor Tonali dan Locatelli juga tetep stay Karena Kemarin performa mereka berdua luar biasa bagus kan Jadi Kayaknya sih gak ada alasan untuk gue narik mereka Jadi mereka berdua bakal tetep stay Di squad tim Nastalia Untuk menghadapi Meksiko dan juga Belanda Terus Florenzi juga tetep masih ada Bersama dengan Calabria Dua right back Satu senior Satu junior Dan ini Emerson juga Kalian yang kasih saran Untuk bawa dia Jadi kita akan coba juga Live back ya Terus ada Romagnoli masih sama Ada satu center back yang gue bawa yang baru nih Sisanya sih sama semua Bonucci juga masih sama ya Terus Rugani gue bawa Yang gue drop Caldara Kalau gak salah deh Dari international back Ini dia Izo Jadi Pementor Rino 28 tahun Center back ya Ini pertama kali gue bawa Gue pengen liat dia seperti apa Kualitasnya Jadi nanti kita bakal coba dia Terus untuk keeper Tetep Masih fix Tiga-tiganya gak berubah Donnarumma Alex Meretz Sama Krakno Karena terakhir tiga-tiganya oke banget Apalagi Krakno gitu kan Jadi Sepertinya sih untuk keeper ya Bayangannya untuk nanti kita bawa ke kualifikasi PIL dunia Seperti ini Tapi untuk posisi lain masih bisa banget berubah Dan tentunya ya ini Ini bukan bayangan squad gitu loh Maksudnya ini tuh ada beberapa main yang emang gue pengen coba aja Gitu ya Jadi Nanti kita bakal bikin bahkan satu episode khusus untuk rapat Soal Nentuin 23 nama yang bakal kita bawa untuk Masuk ke kualifikasi PIL dunia zona Eropa Ada 6 pertandingan tuh kan Non Serbia, Turki, sama Islandia Dan tuh bakal Baru mulai mainnya bulan April Jadi masih lama lah Jaraknya dari international break Berikutnya di bulan November tuh masih ada 5 bulanan Gitu Dan kalo misalnya kita dengan beberapa mainnya tadi Kira-kira line-upnya bakal seperti ini Immobilier depan Formasi bakal gue tetap samanya nih 4-2-3-1 Terus Giorginho ya bisa main sama Locatelli Bisa sama Tonali Bisa sama Barella Cristantes Siapapun lah Terus backhand pun gue bakal coba bikin Inzo Gue bakal coba di kirinya Emerson Kanannya antara Calabria atau si Florenzi Dan keepernya juga nanti kita bakal rotasi Oke Jadi itu untuk Italy Master League Yang akan datang berarti di episode 51 Karena episode ini tuh bakal main satu pertandingan lawan Fiorentina Pertandingan krusial Karena kita di posisi kelima Dan Fiorentina di posisi ke dua Jadi kalau kita bisa menang itu Bakal jadi sesuatu yang Penting banget buat kita Dan kita juga bakal Main UCL Tapi itu ada di episode selanjutnya tentunya Lawan Copenhagen Dan abis itu kita main lawan bolonya Giorno Taka 10 seri A Di episode 50 Dan baru Episode 51 Kita bakal main International Break terakhir kita Ini istilahnya kayak uji coba terakhir Sebelum gue mendapatkan ya 23 nama yang benar-benar fix Dan tidak bisa diubah Untuk main di 6 pertandingan Fase grup Kualifikasi Pial Dunia 2022 Zona Eropa Oke Jadi Kayaknya itu aja sih Dan kita bisa langsung masuk ke Pertandingan seri Kita sejauhnya di seri nya masih bagus banget Kita masih unbeaten Dari dalam pertandingan Belum terkalahkan sama sekali Tapi kemarin kita terakhir Ditahan imbang sama Torino Jadi tentunya harapannya kita bisa menang Dan Entah mungkin bisa tembus ke top 4 Akan jadi bagus sekali Oke Jadi kita bakal langsung masuk gameplay Inter menghadapi Violentina Oke Jadi kita bakal langsung Bisa forward time aja Dan kita bakal langsung gas ya Pertandingan Seri A kita Confirm pastinya untuk Friendly match berikutnya Dan itu ada di episode Ke 51 berarti ya Italy Master League nanti Episode besok itu kita masih main di Inter Master League Jadi kita akan langsung main Lawan Fiorentina Pas banget tuh tepat di penghujung Bulan Oktober Tanggal 31 Itu adalah match day Kesembilan kita di seri ya Dan tentunya selalu penting banget Tuh kita bisa Mendapatkan hasil maksimal Melawan tim seperti Fiorentina yang saat ini Di kelas 9 tuh ada di atas kita Mereka bahkan di posisi kedua gitu Jadi kalau misalnya kita bisa ngalahin mereka tuh Krusial sekali untuk Perebutan Top 2 bisa dibilang ya Karena kalau misalnya ngomongin soal puncak kelasemen Kayaknya sih masih terlalu jauh buat Inter Untuk saat ini at least Karena kita cuma mengumpulkan 15 poin Dari 8 pertandingan sebelumnya Oke jadi ini dia Kita sudah sampai di hari H Tanggal 31 Oktober Dan bisa dilihat ini ada Tawaran balik dari Arsenal Soal Hananovic yang kemarin di episode terakhir Gue sempet counter overnya Dan mereka counter lagi Coba kita cek ya Wah mereka Hanya mau keluar uang 9 juta Dan kayaknya sih kalau 9 juta Gue enggak sih Dan kemarin actually gue di komen tuh Ngeliat kayak ada beberapa orang yang bilang Nggak gitu rela ngelepas Renovic gitu loh Karena ya dia salah satu legend di Inter kan Dan Ditambah lagi kemarin juga setelah gue melihat Bisa dibilang 80% Hampir Semua yang ngasih feedback Meskipun ada juga yang setuju Untuk gue datangin Erickson Tapi kebanyakan bilang bahwa Kita udah punya cukup Banyak pemain tengah Yang khususnya mainan muda berbakat juga Jadi Datangnya Erickson malah akan membuat Gue jadi malah Terbingung gitu loh Mau menempatinnya dimana segala macem gitu Jadi kayaknya Yang paling bagus Untuk saat ini adalah kita menahan diri dan Ya maksimalin dulu aja mainnya ada Karena Erickson udah main Yang lumayan tua usianya Ditambah lagi harganya Agak gila Gak masuk akal gitu kan Dan ini gue lagi mengatur lineup kita Misalnya liat ya Valentina tuh masih punya Waduh Ribery Kiesa Boateng Frontree yang 433 Dan kita Masih harus kehilangan Lukaku Di pertandingan kali ini Kan ini masih cedera Dan kalau gak salah berapa Dua hari lagi tadi ya Cek ya Jadi seharusnya Ini adalah pertandingan terakhir kita Tanpa Romelu Lukaku Setelah ini harusnya sih balik deh Oke jadi ini dia Kita udah sampai di Gio Sepame Aza Di markas kita Akan segera bersiap Para main untuk Kick off Pertandingan seri A Antara Inter Dan juga Fiorentina Dan abis ini kita bakal Main di ucala Episode besok tuh Frank Liribery Dan juga Kiesa bakal jadi dua main Paling berbahaya Dari kubu Fiorentina Di kedua Selesai penyakannya Dan ini dia Kick off Pertama udah dimulai Pertandingan Gio Rantaka 9 Dari Serie Italia Odrio Zola Salah tu New signing Inter Kembali masuk ke Staring 11 Sama dengan Asamoah di kedua sisi fullback Kira di dua kanan Oke Asamoah good job Sekarang langsung ke Dominika Berardi Di sikiri Crossing Nope dia Fake Baru crossing Sekarang kalau Toro Martinez Dapet tadi Tapi tentunya beda lah ya Martinez sama Lukaku di depan Mau gimana pun Lukaku lebih tinggi juga Secara postur loh Kat Eli Masih balik ke Odrio Zola Nikolo Zaniolo sekarang Crossing kayak kiri Cep untuk kasih bola Ya agak datar tadi Tidak terlalu tinggi ya Oke good job Zaniolo Kasih ke Odrio Zola Sekarang di sini kanan Cep crossing Ketengah ada Udah mandi kok Berardi Wah sedikit berubah arah Tuh penuh Kayaknya bisa salto tuh Berardi Kalau misalnya bolanya Tadi gak diganggu Pergerakannya Yang mau main Valentina Karena berubah arah sedikit Jadi Gak hanya sampai berardi Sensi Kalau Kat Eli Selkan Dawa Drio Zola Langsung kasih umpan lagi Ketengah Masih gagal Oke terubah ke Nikolo Zaniolo Bisa diambil sama KSRs tadi Ini dia Frank Ribery Mainnya sudah cukup tua tentunya Sorry Gue lagi sakit asli ini Gila Mungkin suara gue Ada beda ya Mohon maaf Oke Boateng Trubo langsung ke Ribery Tapi terlalu jauh Mungkin dulu Ribery Di Usia Prime nya Dapet tuh Boat Cuman itu ya Karena udah lumayan tua Jadi Kecepatan berkurang juga Lucien Agome Salah teman muda Yang gue sempat temukan starter Di pertandingan kali ini Asamoah Tor Martinez Berardi Harus jemput bolak belakang Jadi Agome Stefan Nsiki Sersikan cukup bagus Sekarang Odriozola Langsung kasih ke tengah Dan Nicolo Zanio Cepat sekali tadi Clearance dilakukan oleh Pemain Fiorentina Gila Ribery langsung dikasih Instruksi buat marking Odriozola loh Tight marking Menarik Santai sekali Fiorentina ya Zela Kasih ke KCres Dalbert Oke berhasil dipotong Tapi diambil lagi Suka Dalbert tadi Good Asamoah dapet Hilang bola sayangnya Uh mereka punya Paul Lirola ya Untuk main berbakat Mudah Mantan main Juventus dulu Dalbert kembali ke belakang KCres Dapet ini Odriozola Good job Mana Locatelli Suka Sensi 1-2 dia Oke Locatelli sekarang Lagi-lagi bermain dari Sika Odriozola Dari tadi sih Odriozola Buka ruangnya Bagus banget loh Sensi overtop Ke Asamoah aja dong Ya ampun Gak dapet Asamoah gila Sayang banget Oke masukin penghujung Block pertama Dan masih Svarin Bang Nono Good job Odriozola Bagus sekali Kayaknya mulai harus Mengurangi bola-bola atas sih Rada sulit juga Seolah-olah Disuruh dua udara mulu kan Benasi Kasih ke Petzela Dan terakhir kita main Waktu itu Imbang satu sama Nontorino ya Di Girona ke-8 Jadi tentunya ya Itu juga yang Buat kita mungkin Stuck di posisi ke-5 gitu kan Kalau misalnya kita Bisa dapat kemenangan Di pertandingan Nontorino kemarin Mungkin Bisa naik kita Tembus top 4 Jadi itu dia Halftime whistle Bawak pertama sudah selesai Dan skor sementara Masih imbang 0-0 Dan hanya Satu tembakan Sepanjang 45 menit Bawak pertama Itu pun tidak on target Dari interview Yang terakhirnya Bahkan gak punya tembakan Sama sekali Bener-bener Pertandingannya cukup Membosankan Di babak pertama ya Tapi babak dua Tentunya pasti Kedua tim mencoba Untuk mencetak gol Meraih kemenangan Karena tekniknya Dua-duanya ini tim top 5 Di seri sejauh ini kan Agume Si ke Stefanos MC Dan ini salah tuh ya Kayak Nama-nama seperti Agume Terus mungkin Beberapa main muda kita Yang lagi terpinjemin gitu kan Pemain tengah khususnya Terus juga mengingat Bahwa kita Lautaro Martinez Di squad ini Kita main sebagai Teknik midfielder Kalau dulu kaku Itu yang membuat Sebagian dari kalian Mungkin bilang bahwa Kita gak perlu datangin Erickson gitu Oke ini cukup bagus Nikol Zanio Balik lagi ke Lautaro Martinez Lagi-lagi Cepet banget Mereka balik Jadi ya Sampai di titik ini Gue masih setuju sih Gue masih sependapat dengan kalian Memang Kurang perlu lah Kita datangin Erickson gitu Kalau harganya dia 20 juta aja Gue mikir-mikir gitu Kalau gimana Sekarang harganya dia Masih 100 juta plus plus 170 juta real estate Lebih Berat lagi pastinya Kalau kita memaksa diri Untuk datangin dia juga Anyway Boateng Balik belakang Benasi Overtop Dapet Odrio Zola Bagus sekali sejauh ini Odrio Zola ya Sangat aktif Menaju Untuk penyerangan Oke Kami kita menyerang Laut Sikiri Asamoak Asilotor Martinez Domenico Berardi Ke Zaniolo Berardi Domenico Berardi Sempatan terbuka Buat Inter Di awal Beba kedua Dan ya itu Peluang terbaik Kita mungkin sejauh ini Karena bahwa pertama Bahwa kita gak punya Sama sekali peluang seperti itu Bisa lebih baik Berardi sih Karena gak ada pressure yang berarti banget kan Gak ada bener-bener pemain yang nempel ke tap dia Dan bakar mau nutup Ruang tembak dia gitu Harusnya lebih bagus sih Oke Gue bakal masukin Sebastian Esposito Terus si Gabigol juga boleh masuk ya Sama Russo Jadi gue masukin tiga Striker bisa bilang langsung ya Russo, Esposito, dan Gabigol Jadi sisi MC-nya gue dorong sedikit ke belakang Jadi Santer mid 30 menit terakhir di Gius FM Aza Sejauh ini masih Imbang 0-0 Abdel Barbosa Kasih ke Esposito Ini dia Carlos Russo Impactnya liat Aduh Sayang sekali Coba untuk Wantu tadi Dua striker muda kita Esposito dan juga Russo Jadi Gabigol yang main di doang Russo ya Berardi Carlos Russo Coba untuk ambil bola Asik gagal sayangnya Boateng Dapet Yes Good defense dari Sensi Hasil langsung Gabriel Barbosa Berardi Kuat Berardi Good Esposito Coba untuk overtop dia ke Russo Lagi masih di handle dengan baik Sama para main Fiorentina Throw in buat Inter Gabriel Barbosa Coba untuk diangkat bola Sikit tadi Locatelli Gesser ke dalam lagi Ada Alderuzola Crossing ke tengah Ada Carlos Russo Tendangan semi-akrobatik Dari-dari Russo Entah deflag atau memang off target itu Tapi at least udah ada Tanda-tanda positif lah ya Dengan tadi gue masukin Gabigol Russo dan Esposito sekaligus Dari bangun cadangan Oh nggak Nggak deflag ternyata Memang off target aja Oke not bad Oh deflag ternyata Kena ya Dapat corner kita Sensi dari sepak pojok Sampai kasih ke tengah Langsung mengarah ke Domino Komen Masih gagal sayangnya Ada Sebastian Esposito Sekarang kita lihat Esposito Fake shot Citi kali kiri Sempat ada block dari Enferantina Sebelum ditangkap Sama Brancolini Keeper mereka Good job Godin Gabigol kasih ke Sensi Esposito Aduh Itu Russo nya Mereka nunggu loh Cuma tadi yang dikasih Si Berardi 20 menit tersisa Di pertanian Dan masih Alot sekali Gila Soalnya Fiorentina tuh Benar-benar nyantai banget Gitu loh Nggak mau ngikutin Tempoh kita Mereka bikin Tempoh sendiri Nyantai banget Ngatur serangan sendiri Esposito Cepta terubal Ke Russo Kasih gagal lagi Solid sekali nih Petzla sama Kaceres Gila ya Badal Kasih ke Dirola Paling lagi Belahang liat tuh Mereka benar-benar kayak nyantai banget Entah mereka memang Puas dengan hasil imbang Dari kandang kita Atau Itu strategi mereka Ntar tiba-tiba Di depan akhir Mereka serang kita Abis-abisan Skriniar Good job Good defense Gabigol sekarang Tapi ya sebelum mereka Nyerang kita Harus kita pastikan dulu Kita bisa nyetak goal Karena kalau nggak kacau Gila Ardi Kasih Carlos Russo Gila Ardi dapet lagi Oke guys Serang sih kan Ada Odrezola Please lah Ya ampun Nggak dapet lagi Gila 14 menit terakhir Feder Kukiesa Salah untuk main yang Sempat kita panggil Ketimun Estalia ya Oke Godin Good defense Kasih ke Asamoah Sensi Balik lagi ke Asamoah Oke itu ada Gabigol Lumayan punya space dia Kasih ke Sebastian Aspasito Ada Alvaro Odrezola Come on Odrezola Come on Satu Marsa Inter Menit 79 Akhirnya Gila bener-bener Di pertandingan Bikin ngantuk banget Serian tadi Menonton yang hadir di stadion Juga pasti udah Maximist Inter bisa Dapat 3 poin Tiba-tiba Back kanan kita New signing kita Alvaro Odrezola Cetak goal perdana aja Buat Inter di Serie A Good job Finishing yang simple banget Sebenernya Dan itu bisa dicapai Dengan kesabaran tingkat tinggi Dilihat pasing-pasing Kita juga Esposito geser Dari Gabigol Tari Gabigol Geser ke Esposito Esposito geser lagi Ke Odrezola Dan Bener-bener Finishingnya tuh Tenang banget Tidak mau mempentingkan Shot power Tapi Akurasi aja Yang penting bola Masuk ke gawang Dan berhasil melalui Jangkauan keeper Ular biasa Oke good job Dan sebenernya Di samping tadi Kalau misalnya Odrezola gak nyata goal ya Dia udah jadi salah satu main terbaik kita Di pertandingan ini Kursusnya Wow pertama Aktif banget dia kan Cuman apalagi ditambah dengan Dia mencetak goal Ya udah fix lah Dimantapkan lagi Bahwa memang dia Salah satu penampil terbaik kita Di pertandingan malam ini Menurutnya pelanggaran dari Esposito Oh bukan Ternyata dari Odrezola Kira Esposito itu Ternyata yang manjangin kaki terakhir Odrezola Free kick buat Fiorentino Badel Masih ke tengah Oke good job Sainci Dapet Biarardi Nice Kasih langsung Carlos Russo Bisa counter mungkin Esposito Adularis Badel Dapet Nice Tapi ya Pasti kayak dipotong lagi-lagi 6 menit terakhir Oke guys Ini kemenangan 1-0 Sebenernya udah cukup buat kita sih Iya Untuk dapet 3 poin Cukup dong Cuma permasalahannya Fiorentina Harusnya sih akan mulai menyerang nih Sekarang kolongnya Gue gak ngerti lagi sih Dari Awal pertandingan sampai sekarang Mereka nyantai bener mainnya Oke good Good in Dan Ardi Kasih ke Russo Sabar dulu Russo Oke Tunggu perdanaan rekan-rekan yang lain Cuma tinggok off-road Langsung dia ke Dominique Badar Ardi Kasih arah sekali lagi Di Rola Kasih ke Patrick Kiesa Dapet Nice Masih dapet loh dia Bukan pelanggaran Iya Ampun pelanggaran Bukan karena bola itu ya Kartu kuning Buat Astamoah loh Masa bukan bola sih Aduh gak kelihatan juga yang replay sih Cuma ya orang dari belakang Jadi ya Mungkin itu penyebab-penyewasi terkira Ngeluarin kartu Kayak 2 menit injury time nih ya Dan udah masuk ke injury time sekarang Akateli Nice Langsung buang aja ke kanan Satu menit terakhir Fokus Inter ke Mon Ini bisa jadi Tiga poin yang sangat-sangat Besar buat kita Benasi Abis Belum ternyata masih ada 30 detik Tapi bola kita sekarang Oke Akateli Sabar dulu aja Oke 10 detik terakhir Buang jauh ke depan Abis Russo Gagal dari bola udara Dapet lagi Luka Teli mungkin Langsung buang jauh ke depan Dan itu dia Full time whistle Berkat goal tunggal Dari back kanan kita Alvaro Odriozola Di penetapan bulu Kita berhasil meraih kemenangan Yang bener-bener krusial sekali Memang di kandang Tapi Alot banget di pertandingan Dan liat Fiorentina gak punya shot Sama sekali gila Karena emang Kalau misalnya kalian Jeli ngeliat sepanjang pertandingan Mereka temponya Lambat banget Dari tadi Kayak emang Cuman pengen muter-muterin Bola aja gitu loh Gak mau Mencoba untuk Nembus pertandingan kita Atau gimana Tapi kita gak bisa Tarik kredit apapun Dari Skriniar dan Godin Yang menurut gue Cukup solid juga Dari tadi Beberapa kali Bahkan pemain Menefiorentina itu Gak bisa nyampe masuk Dalam otak penalti kita Karena selalu udah Kandas aja gitu kan Entah itu dihentikan Sama Godin Atau sama Skriniar gitu Atau ya kedua Fullback kita Hasil yang luar biasa Tiga poin tambahan Buat Inter clean sheet pula Kejap Milan menang Alah gila Lihat Milan Juventus Menang mulu dah Dan kita naik Ke posisi keempat ya Nice Jarang kita Vialentina Jadi cuma Satu poin Dan Vialentina Tergeser Posisinya Jadi turun Ke posisi ketiga Milan Naik ke posisi kedua Dan Juventus Masih kokoh Sekali Di puncak Nah ini Jadi next Kita di Ucal tuh Udah mulai Masuk ke Matchday keempat Masa grup ya Dan kita akan Menghadapi Copenhagen Jadi itu juga Pertandingan yang Penting Tentu buat kita Dan Ini udah mulai Masuk cutscene derby Berarti Tanggal 18 November ya Dua minggu lagi Kira-kira kita bakal Menjalani derby Udah semakin dekat Waktunya berarti nih Ke Derby Milan Dan tentunya Selalu seru lah ya Kita Sebagai Salah satu tim Dari Salah satu sisi Di kota Milan Dari sisi birunya Bisa dibilangkan Untuk menghadapi Rival sekota kita nanti Dan terlebih lagi Kalau misalnya Ntar jaraknya Masih sama seperti ini Kita sekarang Sama Milan tuh Jaraknya tiga poin Dan Milan ada di posisi kedua Jadi Semakin membuat Derbynya spesial gitu kan Karena gak cuman soal Gengsi-gengsian Antar klub Yang berasal dari Kota yang sama gitu loh Tapi juga Karena poin di seri A Russo naik satu Screener naik satu ya Screener 88 loh Ratingnya gila Dan Russo udah naik ke 69 Satu lagi 70 dia Terus ada berapa Empat pemain kita masuk ke Team of the Month ya Untuk seri A Coba kita cek deh Mantap juga nih Bulan ini berarti kita ya Bulan Oktober kemarin Berardi Sensi Zadiolo Screener Odrio Zola Wow Oke Ada Lima main kita bahkan Masuk ke Jadi hampir setengah Masuk ke Team of the Month nya Seri ya Good job Dan kita bisa Sedikit Rekap aja ya Kita tuh selama bulan Oktober Gak kalah sama sekali Gila Imbang doang sekali Sisanya 6 menang Pencetak gol terbanyaknya Russo Karena Lukaku cedera soalnya kan Asisnya Lukaku Gabriela Baru Poso terbanyak Rating tertinggi Lukaku ya Oke Jadi ya lumayan sih Mesti kayak Meskipun kita kehilangan Lukaku Tapi ternyata Masih bisa menang juga Inter Itu catatan yang Cukup bagus Bisa liat persebarannya Kita mencetak gol Menit berapa aja Itu detail sekali Kalau kalian mau liat Bisa di pause aja Ini juga Dribbling passing Semuanya Odrio Zola Yang memimpin Russo di syuting Memimpin Iya Nice sekali Terus player stats nya Yuhal bisa pause aja Kalau misalnya mau liat secara detail Jadi Odrio Zola Sejauh ini menurut gue Emang bagus sekali sih Performanya oke Terus dia juga Bahkan barusan Bisa menyumbang gol Yang bener-bener itu Golnya tuh jadi gol Penentuk kemenangan kita Gitu kan Karena gol tunggal Gol satu-satu yang tercipta Di pertandingan Tadlon Fiorentina Jadi Sepertinya Lazaro sih Harus berjuang mati-matian Untuk menggezer Odrio Zola Karena ternyata Odrio Zola bagus sekali Soalnya waktu itu Pas pertama kali gue datangnya Gue masih yang kayak Ah ini bisa lah Kayaknya nih si Lazaro bersaing sama Odrio Zola gitu kan Tapi ternyata Memang Odrio Zola ini Berkualitas sekali Beda lah Kalau misalnya Memang tim yang Seperti Madrid Gitu kan Meskipun Mungkin Odrio Zola tuh Bukan pemain Reguler Madrid gitu Tapi Hanya sekedar Berlatih disana Segala macam Soap main-main Terbaik Eropa Yang berpengaruh sekali sih Jadi Semakin membuat gue Seneng sih Udah ngambil keputusan Waktu itu Ngedatengin Alvaro Odrio Zola Ke Inter Oke Jadi Next itu kita Episode besok 50 itu kita bakal Main lawan Copenhagen Away Dan Bolonya Away Dua pertandingan terakhir Sebelum kita masuk Ke jeda international terakhir Kita bakal menghadapi Meksiko Dan Aduh satu lagi Netherlands Belanda Jadi Belanda itu bakal jadi Lawan uji coba terakhir kita Sebelum Seinget gue di bulan Aduh Februari Kok gak salah ya Atau Maret gitu loh Masih cukup lama Tapi nanti kita bakal ada Kualifikasi PL Dunia 2022 Jadi Tentunya ini Uji coba Bener-bener bakal jadi ajang Nanti di Italy Master League Untuk kita Menentukan pemain Mungkin nanti gue bakal bikin Episode terpisah Buat bener-bener nentuin pemain Sebelum kita ntar Manggil pemain ke timnas Untuk kualifikasi PL Dunia Karena seperti yang kalian komen kemarin Gue udah tanya Dan kalian udah jawab juga di komen Gue tidak bisa merombang squad Di saat udah mulai kualifikasi Gitu Jadi Squadnya ya 23 nama yang gue panggil Ya itu-itu aja Untuk kualifikasi dari awal sampai akhir Kalau gak salah Ada 6 pertandingan tuh Kita kan masuk ke fase grup kan Dan di grupnya ada 4 tim Jadi mirip-mirip Kayak UCL gitu lah Dan itu bakal menentukan Kita Masuk ke PL Dunia 2022 Atau enggak gitu kan Jadi Ya hopefully Semua berjalan dengan lancar Dan kita Di klub pun juga menurut gue Lumayan oke ya Performa kita sejauh ini Kita sejauh ini masih juga belum terkalahkan kan Di seri ya Jadi Ya selama mungkin lah Kita maintain terus Unbeaten streak ini Dan nanti ya Mulai-mulai Pertengahan bulan November Ya itu udah mulai berat Karena bakal ada pertandingan Milan tuh Oke Jadi jangan lupa ya P.O. Jersi Masih ada extra timenya nih Sampai tanggal 10 Tadi gue udah jelaskan di awal juga Jadi kalian buat yang Masih tertarik untuk ikutan pre-order Bisa ikutan aja langsung Terakhir tanggal 10 Tanggal 10 tuh berarti ada senang ya Kalau gak salah Dan bisa langsung cek aja Pin komen di bawah Untuk semua informasinya Dan langsung order aja Melalui line Atau DM ke Instagram MerchandiseJM Oke Itu aja dari gue Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Open up Open up Open up To me Cause I'm gonna reach you kinda And I won't turn on you never And I won't turn on you never I'll see you in the next one Bye guys Bye guys Bye guys I'll see you in the next one Bye guys